Intro Hai Bumir, saya El Sinta, apa kabar? Senang banget nih saya Dara Sagita bisa kembali menemani Anda Dan kali ini banyak sekali juga kabar dari selebriti Indonesia Yang bisa Anda nikmati cuma di e-selebriti Ups bukan gosip tapi asing Dengan semakin mewabahnya virus Covid-19 atau virus Corona di Indonesia Kita semakin harus waspada Karena apalagi bagi Anda yang berada di Jakarta Saat ini status Jakarta adalah siaga satu Bagaimana pendapat dari kalangan artis yang kebanyakan juga bermukim di Jakarta Seperti ada Ivan Gunawan, Ruben dan juga Meysia Siregar Ingin tahu? Ini dia Orang jadi parna untuk mau pergi keluar Orang jadi ini ya Ya gak ada pilihan lain saya harus jalanin Tidak banyak kabar mengambil pekerjaan di luar Tidak banyak mengambil ke mal gitu Banyaklah yang diterima Atau pemerintah begini ya saya menaati Kalau pemerintah begitu ya saya menaati Ya itu yang harus dilutari sebenarnya Contohnya panik bayar itu ya memang stop pemberitaan mengenai hal ini Tapi memberikan edukasi bagaimana kita melewati Corona ini dengan baik Cara mencuci tangan atau mungkin menghindari bersalaman terlebih dahulu Jadi sekarang kita kalau ketemu orang namaste Namaste gitu Tapi kan kita juga dengan senyum gitu Jadi harus ada step-stepnya gitu ya Kayak kita mengenal uang palsu lah Dibuka, diraba, diterawang Ini masa gak ada solusinya Itu aja sih Kemarin-kemarin sampai sekarang juga aku udah baru sekali ke mal Jadi masih membatasi untuk ke tempat-tempat rame Jadi otomatis lah yang namanya keadaan seperti ini Jadi concern utama banget untuk membatasi lah Jangan kayak dulu mungkin setiap weekend ke mal Tapi kalau sekarang gak lah kalau gak penting-penting banget Gak arjan-arjan banget Aku gak bawa anak-anak ke malam Tapi alhamdulillah pas kemarin aku pulang dari UK Belum seheboh sekarang keadaannya Jadi masih kondisif Baru sampai Indonesia bergonjang-ganjing Akhirnya anak-anakku kena impact nih Gak boleh sekolah 14 tahun Lebih operatif pak untuk keberusahaan untuk anak-anak Iya dong, sangat-sangat Jadi mereka sekarang ya ada sisi positifnya juga ya Dengan virus Corona ini Anak-anakku sekarang jadi gigit-git susu tangan Digit-git susu tangan Sanitizer Terus gak Gak-gak Gimegang li Vaya sekarang pake handphone mencetnya Megang askelator gak mau Naiknya udah kakinya doang Tangannya udah gak mau megang Jadi ya mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baik Yang bisa kita terusin Sampai nanti-nanti Terus-terusan Jangan Gagabah dan sebarang Untuk megang-megang-megang Saya liburan Aktivitas saya semua Saya liburan Acara penyelenggaran Miss Grand Indonesia Juga saya liburan Ya insya Allah ya Tapi gak apa-apa Buat saya itu jauh lebih baik Di rumah aja Istirahat di rumah Karena kita gak pernah tau Kalian datangnya dari mana Seperti apa gitu Karena pencegahan semuanya harus Bukannya kita parno ya Tapi maksud saya Ya harus mengurangi interaksi Dengan orang lain Terang kepada Tuhan Tapi kan namanya manusia harus berusaha Kalau gak ada usahanya dari manusia Juga kayaknya percuma juga ya Acara saya juga saya batalkan sementara Saya pending acara saya Selama satu minggu Saya pulangkan Queen-Queen saya Dan ada yang saya Taruh di rumah Tidak ada aktivitas shooting Tidak ada apa-apa Buat saya itu untuk keselamatan Jauh lebih baik Mencegah lebih baik Daripada mengobati Sama Jadi kalau tadi break iklan Saya lebih baik menghindar Ke belakang pakai masker Dan Berusaha untuk tidak Bersinggungan tangan Dan badan dengan siapapun Kadang-kadang fans juga kan Santus ya Ya semoga fans juga Bisa mengerti ya Makanya tadi saya keluar studio Saya masukin Tangan saya ke dalam kaos Supaya gak bersentuhan Jadi bukannya parno ya Tapi maksudnya juga Namanya mengantisipasikan Tidak ada salahnya Ya saya berpesan Bahwa kita sama-sama menjaga Apabila aktivitas bertemu Dengan sesama itu Dihindari Setidaknya penyebaran itu Juga semakin Lama menyebar ke Yang lain Misalnya contohnya Tadi Menunggu Angkutan dan segala macam Tetap banyak Makin banyak Kayak gitu juga malah Jadi ngeri ya Makanya saya Alhamdulillah Kemarin saya ambil sikap Bahwa pegawai saya Saya liburkan Supaya tidak Terjadi kontak fisik Dengan yang lain Ternyata ada juga hikmahnya Di balik wabah covid-19 Yang saat ini merebak Dan termasuk di Indonesia Setidaknya kita sekarang Jadi mulai aware Atau sadar Ya kan Betapa pentingnya Kita itu Menjaga kebersihan Dan juga menjaga Kesehatan tubuh Termasuk ya itu dia Kalau bicara soal Social distancing Itu kembali lagi Kepada tanggung jawab kita Ya kan kita gak pernah tahu Sebetulnya siapa Yang saat ini Punya virusnya nih Kita atau orang lain Ya kewajiban kita adalah Mencegah supaya virus ini Jangan sampai menular Kepada orang di sekitar kita Ataupun kepada kita Dari orang di sekitar kita Mudah-mudahan Wabah ini bisa segera berakhir Bencana ini bisa segera berakhir Dan kita bisa kembali Beraktifitas seperti biasanya Amin Masih ada lagi Cerita-cerita Dari selebriti Indonesia Jadi jangan kemana-mana Dari orang di sekitar kita